24 tahun mengabdi di perpustakaan ini mungkin banyak teman-teman yang belum lahir ya sudah mengabdi kami disini, sudah pangat dimambil, pangat dimambil ini salah satu skuter punya kita juga di bagian sirkulasi, sudah berapa tahun Pak? nah ini juga sudah di angka tiga ini, sudah di angka tiga, 30 tahun melayani sirkulasi semuanya dan kebetulan dua sender saya ini tidak pernah pindah dari perpustakaan selama mulai di belakang, dimengabdi di misuka ini, mereka kedua ini diperpustakaan sampai nanti akan pulang insya Allah, memang tidak akan lama lagi Pak Nadiman ini tahunnya bulan depan, bulan depan sudah sangat sedih ya, kita akan kandung Pak Nadiman dikerja bersama disini, sebagai partner di simpulasi, khususnya saya merasa kehilangan sekali dengan Pak Nadiman Pak Nadiman ini juga sebetulnya juga tidak akan lama lagi, 1 tahun, 9 bulan nah, tidak ada 2 tahun lagi sudah bergerak tegas baiklah teman-teman atau sahabat pemustaka semuanya, sebelum kita belum jauh mengenai banyak hal layanan sirkulasi yang kita layankan jadi sebelumnya, kita akan, apa ya, respek kegerakan bahwa, kemudian, bagaimana kita berikan layanan sirkulasi itu, secara, secara, apa ya, langsung pemustaka bisa langsung, bebas masuk ke dalam ruangan sebelum COVID, maksud saya bisa masuk ke dalam ruangan, kemudian bisa eksplor semuanya koleksi, memilih sendiri, memilih sendiri, tidak cocok, bisa tukar nanti, tidak ada, bisa kembali yang lainnya kalau sekarang ini, tidak bisa seperti ini kalau tidak ada, bisa lewat panggung, ambil ayat panggung kalau tidak ada yang kira, bisa mengenung Pak Nadiman ini, kelayanan panggung nanti Pak Nadiman akan berusaha keras untuk mencarikan karena, mana sih koleksi yang diinginkan, kok dia itu tidak ada tapi, untuk di masa panggung ini, Pak Nadiman, kita, memang, ada banyak perbedaan dalam menunjukkan layanan, khususnya peninjaman koleksi sirkulasi, ini, ada syarat memang, ya, ada syarat memang yang harus diikuti jadi, sekarang ini, ini ya Pak, tidak semua mahasiswa itu bisa meminjam untuk koleksi sirkulasi hanya mahasiswa tertentu saja, yang mereka itu, memang, benar-benar jadi, kita rasa untuk mendesak, terdesak, untuk bisa meminjam sehingga, kita harus memberikan ketersediaan informasi bagi mereka yaitu bagi mereka yang, sedang, menunjukkan di kelas akhir sehingga, mereka sedang meminjam skripsi, meminjam pesis, ataupun misur pasi itu adalah syarat utama yang memang harus diikuti atau ada supaya mereka akan meminjam kukul memang, semuanya juga ingin diberikan harga untuk meminjam kukul tapi, demi keamanan kita semuanya, kita menjaga dan kita bisa terjaga dari adanya pandemi seperti ini, maka, kalau tidak mau, ya kita harus memprioritaskan siapa sih yang memang harus kita tolong meminjam ini begitu nah, kalau untuk prosedur pinjamnya sendiri, ya mungkin teman-teman atau saudara-saudara sendiri sudah mengetahui atau sudah pernah membuka informasi yang akan menjaga karena seluruh aktivitas kita pengumuman-pengumuman yang kita, kita terhubungkan di perusahaan ini selalu kita up di Instagram, Facebook, atau di media sosial yang ada di perusahaan kita nah, salah satunya yaitu tentang prosedur peminjaman nah, disini ada syarat prosedur pinjamannya selain tadi ya, memang mahasiswa itu yang dilayani adalah prioritasnya untuk mahasiswa yang sedang menyusun TA yang keduanya harus terus mengirimkan screenshot KRS-nya yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar sedang menyusun tugas akhir ini salah utama kemana dikirimkannya ada kontak person di situ di WA kalau musah ini adalah kepada Ibu Mir Hamni disana Ibu Mir Hamni akan memantau terus WA-nya dari mahasiswa yang akan order koleksi mereka akan memirimkan screenshot KRS dan juga koleksi yang akan berguna nah, gimana koleksi ini bisa mahasiswa itu atau pengustaka bisa memilih mana tol yang mau saya sedukan itu nah, jadi tentu saja buka melalui OPAK jadi OPAK, kalau OPAK kita kan sudah terkoneksi ke internet jadi sahabat semuanya, teman-semuanya bisa membuka di rumah melalui alamat Http OPAK opak.uin-stremsuka.ac.id disitu ada menu apa, untuk mencari buku bisa melalui penulis bisa melalui judul buku bisa melalui sabit buku disitu diketikan saja katanya bisa menemukan ketersediaan koleksi yang ada di perpustakaan tempat kami yang akan memilih nah, koleksi yang dikirim kemudian di screenshot dan dikirimkan ke WA Ibu Irhami yang menghadapi nomor Ibu Irhami setelah setelah dikirim nanti Ibu Irhami akan meneruskan ordula tersebut istilahnya kita ordula buku tersebut kepada untuk gas yang ada di perpustakaan iya yang piket ibu Irhami tidak selalu beliau ada di kantor tapi beliau istilahnya operator operator koleksi beliau di rumah atau di kantor kalau di kantor bisa langsung disampaikan secara langsung ke tugas tapi kalau ada di rumah beliau akan meneruskan bergerilya ke arah nah ini salah satunya tugasnya pak nagima ini adalah untuk bergerilya mencarikan koleksi yang dikirimkan oleh yang sesat oleh mahasiswa silahkan mungkin pak nagiman bisa menceritakan bagaimana sukanya mencari untuk menyediakan informasi bagi mereka terima kasih sebetulnya kami selalu siap standby di lantai 34 dimana setelah kita dapat kontrol dari pemustaka di lantai 1 otomatis kita terus lari ke rak-rak kekejuan jangan usah lari pak jadi kekejuan biar semuanya bisa di jalan dengan baik dan bisa mempunyai apa yang diharapkan para pemustaka sehingga saya menyusun skripsi jadi satu untuk peminjaman otomatis karena banyak buku yang mungkin tidak ada gila atau kalau tak habis tiga jam atau yang sebagian lagi yang kayak rusak kami mohon maaf kepada para pengundang yang mana buku-buku yang telah kita sediakan itu seharusnya bisa untuk diri jam semuanya karena keterbatasan ya buku-buku yang kita punya jumlahnya bukan karena keterbatasan buku buku yang ada dirilah itu maksimal rata-rata 5x jadi kalau otomatis atau masalah yang pinjam otomatis dihabisan buku-buku tapi nanti setelah buku-buku 10 hari kemudian bisa bisa di teg lagi dan bisa pinjam lagi jadi nanti kalau sudah kita dapat nanti semuanya buku-buku yang dicari itu akan kita kirimkan kita informasikan kita kirimkan lewat clip dari rantai 3 dan 4 mungkin itu yang bisa kami di orang kamu itu dan ya jangan lupa setiap berkunjung di perstakaan itu harus bahwa KTM saat waktu jam buku itu karena kamu sudah pesen kamu otomatis saudara tidak bisa menjaga ada yang tanya ini apa apa namanya kok bukunya kalau pesen buku banyak yang kosong ada yang kosong kenapa pak? karena buku-buku yang ada di itu sebagian besar jumlahnya terbatas sehingga banyak pula yang menjem karena buku-buku yang sangat favorit ya favorit buku-buku pengetian seperti pengantar kualitatif itu buku-buku sangat kaburit dan banyak dibunati dan banyak dibutuhkan sehingga saling terlebut sampai yang cepat sampai yang dapat karena keterbatasannya banyak buku mungkin bisa untuk selanjutnya bisa ditambah lagi mungkin bagian pengadaan buku mungkin itu tidak bisa mungkin menambahkan ya menambahkan dari jawaban pengatiman kenapa sih kok mahasiswa itu mencari buku di opaknya itu ada kok tidak ada entah sekarang atau entah kemarin ketika belum pandemi nah itu jadi ada beberapa step ya teman-teman semuanya ya yang pertama mungkin ya kalau kemarin ketika kita ada layanan belajar mungkin buku itu ada tersedia di opak tapi kan kita gak tahu kalau buku itu sedang ada di meja dibaca oleh pengusaka itu itu yang pertama yang kedua mungkin memang buku itu sudah habis terpinjam oleh semua pengusaka seperti yang disampaikan pangan iman tadi buku itu hanya sedikit ya pak hanya sedikit tetapi yang peminatnya itu banyak sehingga ya itu tadi cepat-cepatan siapa-cepat dia dapat gitu yang ketiga mungkin lagi buku itu sedang dalam proses pemeliharaan atau buku itu sudah merusak jadi ketika buku itu ada sedikit merusak karena merusak parah atau merusak ringan itu kita ambil untuk menghindari kerusakan dengan parah lagi kita perbaiki nah seperti ini koleksi itu kan tidak terpinjam tapi tidak ada dirak nah ini salah satunya juga yang disebabkan kenapa buku itu tidak ketemu ketika dicari gitu itu atau mungkin ketika buku itu sudah dikembalikan tapi masih dalam proses pengiriman dari lantai 1 ke lantai 3 atau lantai 4 nah jadi masih dalam perdengan atau masih belum tersetapin gitu ya pak ya jadi kan ada buku yang dikembalikan kan tidak otomatis langsung dia ada dirak itu kan enggak tapi harus buku itu melalui proses kita ketugas dulu kemudian diraiikan terlih terlihat terlantai 4 diaktifkan dulu ayo ya kalau kalau ada buku yang itu statusnya itu belum aktif atau dari keterlambatan ya itu harus kita aktifkan lagi almih disannya nah setelah ke lantai 3 dan 4 kan disana juga harus kita pilih-pilih dulu ini raknya Atau lokasi rumahnya dimana Ini dimana kan Jadi masih dalam Berjarahnya lah istilahnya Setelah itu baru Pak Nadiman Berserta tim Selpingnya baru akan Meletakkan atau Mengembalikan buku itu di rumahnya masing-masing Jadi kenapa kok? Sudah terjawab? Begitu ya Kalau misalkan Masih ada pertanyaan Seputar mengenai buku Ataupun koleksi Silahkan dari sahabat-sahabat semuanya Sambil kita ngobrol lagi ya Nanti kalau ada pertanyaan Dari teman yang di belakang Bisa membacakan Nah itu tadi Prosedur mengenai Peminjaman Tadi belum sampai selesai ya Pak Peminjaman ya Jadi baru sampai Mengambilkan Kemudian mengantarkan Ke lantai satu Di lantai satu Nanti Operator akan Menginformasikan kepada Ibu Irhanti kembali Bahwa ini buku sudah siang Untuk diambil Nah kemudian Ibu Irhanti akan Membentangkan kepada pengorder Atau sesuai yang pesan Bahwa Buku sudah bisa diambil Kak atau Mbak Atau Mas Atau Bu Atau Pak Nah begitu Kemudian nanti Baru Siapa yang order Bisa untuk Mengambil Ke tugas Yang ada di Bagian Pengembalian Kalau lokasinya Ada di Tempat pengembalian Karena Untuk Kondisi seperti Sekarang ini Kita pusatkan Iya Kegiatan itu Dulu antai satu Kegiatan sirkulasi Yang punya pinjam Dulu antai tiga Di atas Itu Tidak kita Gunakan untuk pinjam Tapi semua kita Lakukan Layannya Dulu antai satu Setelah itu Mahasiswa atau Kemudian Bisa mengambil Koleksi yang sudah siap Kalau misalkan Angga koleksi yang tidak Tersedia Seperti tadi yang Kita tanyakan itu ya Nanti Ibu Irhami Juga akan Menginformasikan Bahwa ternyata Buku ini kosong Itu nanti Mungkin dari Bahasiswa Bisa Melakukan Transaksi lagi Atau Mengganti Mengganti Yang kosong itu Dengan cara Ya Outro kembali Jadi Screen sub kembali Ya Bu ya Screen sub kembali Ibu yang akan Dibinjam Dikirikan ke Ibu Irhami Ibu Irhami Akan mengirimkan Kembali kepada Dibas yang Terjaga Semoga silakan Buit Mau Masih ada Yang kurang puas Dengan Jawabannya Jangan buka Perpustakaan Terus kemudian Siapa yang Bisa datang Ke perpustakaan Terima kasih Ini ya Gara-gara Sikop ini Saya jadiin Tambung di Egi Ini ya Selamat menikmati Selamat menikmati Karena Buit sudah lama Ini untuk perpisahan Ini mau Pension Yang kita Pakai Mungkin Tadi sudah Diceritakan Kecil-kecil, ini pimpinan saya Sudah bisa ini, kalau kecil, tidak kecil lagi ya Sudah lagi Kata saya Pak Mangat, teman ini staffnya, dari staff, di sirkulasi Tadi sudah dikejarakan ya, sejak ditetapkan bahwa kita mulai 16 Maret Kita harus, bukan knockdown ya, tapi paling tidak itu ada jaga jarak Dengan SOP Kesehatan, maka tugas kita harus melakukan BOM ya, WLH Saat itu, namanya, istilahnya namanya musibah ya, jadi tidak ada persiapan dan sebagainya Akhirnya, saya salut sekali dengan tinggi Pak Pusatakaan Bagaimana kita tetap bisa melayangkan, agar mahasiswa yang terutama yang mendesak Atau terdesak waktunya untuk menyusun jelas akhir, atau kita TA ya Udah, misalnya jah-jamah, kalau TA itu tahu Tapi ada loh, mahasiswa yang sudah mau lulus TA itu apa? Ya, saya tanya mahasiswa, TA itu apa? Ya, padahal dia mau lulus itu juga Itu seperti itu, itu orang-orang kita Seperti itu Jadinya, karena adanya ini, maka tetap kita salut, karena tetap kita buat shift ya Jadi itu Mbak Astuti, Bulkusnu, orang-orang yang cibaku ikut di perpustakaan Didorong juga oleh pimpinan kita Yang harus, ayo kita misalkan tidak kita off, tetap kita, tapi tidak on-man Harus ada, sudah ada pergerakan di perpustakaan Saya sangat salut sekali, sehingga kita tetap sebagai tim Mungkin kemarin kalau yang ikuti ID, ada pengadaan Kemudian dilanjut dari buku yang datang Dilanjut kemudian proses, akhirnya dilayankan Itu semua ada prosedur Kalau mahasiswa, tahunnya mateng ya, mungkin instana buku ada Nah, ini padahal dibapuh, ada kabur, ada proses dan sebagainya Kita digadah ke tanah, kita digadah ke tanah Mungkin tadi juga ada di jelasan berikut hari Saya sudah 34 tahun Di perpustakaan tidak pernah pindah ya Jadinya, mungkin kalau tidak dengan hati senang Jelih ya Seumur mungkin dengan adik-adik atau mahasiswa itu Tuaan saya saja di sini Kalau dulu, dulu ya, mungkin kita sebagai internesual atau sebagai gambaran saja Buku sudah mengalami perbundan, tertentu 5 kali Banyak banget bu Ya, pimpinan itu sudah 10, 6 atau 7 kali Jadi tahu ya, ke alat perbimbinan kayak gini ya Tidak pernah jadi pemimpin juga Seperti itu, jadinya kita tahu bahwa memang dengan istilahnya dengan hati, itu tadi yang kita ucarakan dengan rasa senang, itu kita jadi kerasa Kalau kita bayangkan, 34 tahun, umum-umum mempunyai perpustakaan Tapi saya tetap bangga Dengan di perpustakaan itu saya merasa, dibandingkan dengan perpustakaan yang lain, ternyata saya lebih bangga Karena apa? Masalah IT, saya tidak ditinggal Masalah informasi, tidak ditinggal Soalnya apa? Harus kita harus mencari, mencari dan mencari Karena perpustakaan kalau orang ngerti ya kan? Karena malu seperti itu, jadi kita malah Informasi juga tambah IT juga tahu Dibandingkan untuk biasanya Seusia saya tidak tahu IT, saya akan tahu IT Dengan demikian Ada rasa bangga juga Misalnya, dulu Cicibir ya Perpustakaan UALPAN, pekerjaannya apa? Paling notoh buku itu Itu lama Sekarang itu sudah melupakan kebanggaan dan cita-cita Karena memang ada Istilahnya jurusan perpustakaan dari S1, S2, S2, S2 Banyak yang memaklumi bahwa kemampuan perpustakaan itu sangatlah besar sekali Ini tadi, Bu Astuti, Bu Tarif sudah menjelaskan Kalau dulu kita bukanya jam 8 Misalnya pegawainya itu harus tempi, setengah 8 Sampai jam malam, kalau kita ada perkiatan Sampai jam 7 Kalau jam 8 sampai setengah 8 Untuk COVID ini, kita bukanya jam 9 Karena apa? Supaya kita keluar dari rumah itu sudah kena sinar matahari Jadi COVID mungkin akan lari Dengan wadah panas Nah, itu mungkin seperti itu jam 9 Dan pulang jangan sampai larut Atau jam 9 Nah, jadi masih panas juga Dengan demikian kita Di istilahnya diupayakan supaya Kita masih kena panas Jadi COVID itu takut dengan kita yang Bisa di depan seperti ini Oke, kalau di luar jam 9 Kita tetap buka layanan online Dari jam 8 sampai jam 14 Mungkin dari mahasiswa ya Mungkin dari mahasiswa ya Kalau saya memang terus terang Setelah mandi Saya memang tutup Dan biasanya Namanya orang sepuh ya Itu setelah isap Biasanya tidur Tapi balik bangun itu jam 12 Dan jam 12 jam 1 Berpuluhi lagi Pornen itu saja Saya kira ya saya tinggal jawab Biasanya Ternyata jantik masuk Wah, di jawab Jadi ada Istilahnya seperti itu Ada Percakapan di malam hari Lewat Kalau dia jadi lewat angka saat ini Jadi seperti itu Ada di teman-teman Bahwa udah Kalau malam gak usah Saya enjoy karena Ada rasa enak Rasa daripada nanti Aku Amin gak kesimsal Sudah merasa tua kan Daripada besok kesimsal Maka saya Pas begitu ada timbul Saya jawab Ternyata saat jam itu ada jawaban Wah, kok jadi ngobrol Dari ngobrol Dari ngobrol Akhirnya ya Sudah ya Besok lagi Nah, untuk itu ya Untuk saya Ini tadi Bukari mengelaskan Untuk peminjamannya Bukari juga ya Peminjaman Oh iya Ini apa Lupa saya Peminjaman itu Katasnya berapa Kan ini Kalau menunjukkan Sebuah hari ya Sekarang itu kan Bukar sebenarnya Tetap sebuah hari Cuma Karena kita sebenarnya Tidak melakukan benda Selama masa covid ini Kita off-kan Kita tutup benda 16 Maret Sampai 7 September 2020 Itu Untuk jundang Keterlambatan Kita tutup sementara Ini Otomatis Ketika ada Teman-teman Kepus yang Menyembuh Akan lebih dari Sebuah hari Itu kita Lenggarkan Selama Tapi kasihan Nanti Kalau ada yang mau cari Tidak 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 Secara 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 Tidak Terlambat Kita Tidak 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 Selamat siang, pertanyaan saya Apa alasan memilih WA Untuk pesanan buku daripada Aplikasi seperti Google Chrome Terima kasih ya, karena kita pilih WA Karena yang familiar Dan cepat Dan bisa ditangani oleh Apa namanya Pusatawan-pusatawan kami juga Dan kita pikir Seperti buit Kemudian Jadi begitu Mbak Ratri, Sarendah Pertanyaannya seperti itu Mungkin tadi Pertanyaan Kenapa kok enggak lewat Aplikasi yang lainnya Karena kami pikir ya Lebih mudah, mungkin sinyal juga Harus sebagus-bagus Amat itu harus kita Bisa untuk mengirimkan Lebih terpantau juga Kita lanjutkan saja Tadi Seperti seputar peminjaman Itu ya Seperti itu prosedurnya Kemudian kalau untuk pengembalian Mungkin banyak mahasiswa yang bertanya Saya gimana untuk pengembalikan buku Saya takut di Duda dan sebagainya Nah itu Seperti Saya utarakan tadi Bahwa Duda Tenang saja ya Duda Mas waktunya 10-16 Mar Tetap kita hitung Dumbanya Kalaupun Misalkan Ada mahasiswa yang ingin Mengembalikan titik Itu juga kita layani Bisa membalikan lewat Dikirim pun Bisa Sangka ada yang di rumah saya Bisa juga menerima Kemarin Ini Ibu Bidya Siti Indikartin ini Sebagai alamat ujuan Untuk pengembalian buku Bari Ibu Mas Woyang Mereka itu ada di luar kota Ada di luar Jogja Jadi Di luar Jogja itu Banyak yang mereka khawatir Khawatir Takut Duda ya Takut Duda nya banyak Takut Mungkin lupa Kalau punya pinjaman Sehingga mereka Akhirnya Menghubungi saya Waktu itu Pertanyaannya Bagaimana Aku ini Saya membuarkan buku Saya sudah terlambat lama Dan sebagainya Akhirnya Kita Per Apa ya Kerembuk istilahnya Kerembuk Kemudian Ditinggah Alamat Ibu Mas Woyang Ini Yang di Jakarta Saya kan di desa Dekat Mungkin Akses Itu Lebih mudah Kalau Di alamat Yang berkesan Nanti Ada Dunya Waktu itu Iya Kalau alamat Keperpul Sekarang kita Ada hari kerja Ada hari di pur Dan tidak 24 jam Ada yang kira Jauh semalam Loh Kepat Gojek Ada lewat Gojek Juga Ada yang lewat Post Waktu prosedur Pertama kali Kita takut Takutnya Covid itu Kan harus Sembut Begitu ada Ada yang Gojek Atau yang JMP Bukan Pemirin Kedatang Ternyata Saya mediakan Pemirin Pemirin Semprot Semprot Tapi ada juga Maksud saya bawa Dismetan Tukangnya 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 Jadi kayaknya Masih pertama Masih ketakutan Dan sebagainya Waktu itu Kan saya memang Waktu itu juga Takut ya Kok Curi mana Kopak-kopak Kekirin Apa ya Kopak terlarang Kalau Istilahnya Tukangnya Tukangnya Sekarang Marahnya Sabu-sabu Atau gimana Saya minta Kepada Bimbingan Tuk Tolong Saya diberi Surat Tuk Saya menerima Dari Istilahnya Pengiriman Pengiriman Tersebut Dari Mahasiswa Sebab Siapa Tau Nanti Dipantau Itu Dapat Kadu Terus Dari Mana Jadi Penyebar Sabu Atau gimana Itu Jadi Sebenarnya Saya itu Mau Tapi Paling Ada Yang Ibu Pertama Jawab Ibu Pemimpin Ya Itu Dibuatkan Langsung Dibatangkan Jadi Lebih Mantep Dan Lebih Enjoy Ada Pertanyaan Dari Pak RT Itu Pada Keamanan Kampung Saya juga Bilang Mas Nanti Ada Pengiriman Ini Loh Saya Memang Beri Tegas Ada Kalau Ada Kampung Yang Dikembali Di rumah Kenapa Bu Ya Dikantarkan Kita Tidak 24 jam Oh iya Bu Tapi Kalau Ada Pemiriman Istilahnya Kalau Orang Kamu Tahunya Suami Saya Benar Ya Oh iya Ditunjukin Padahal Sebenarnya Dijuduh Karena Itu Karena Jadi Jadi Buka Tutup Jadi Saya Sudah 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 Lapor Ada Surat Tugas Dan Yang Ngirim Jadi Lancar Bu Karena Sudah Memberitahu Yang Jadi Memang Komunikasi Koordinasi Sangat Terus Sangat Terus Saat Ini pun Juga Masih 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 Dikirim Kalau Ada Mas Secara Secara Luring Sehingga Mereka Kemudian Kemerdikan Tempat Asalnya Masih Ada Yang Mempunyai Dikos Mempunyai Dibawah Ada Dikos Kadang-kadang Mereka Mencari Teman Yang Masih Ada Di Jogja Untuk Menanggulikan Dan Mengembalikan Di Persusataan Itu Banyak Yang Seperti Itu Jadi Kita Tetap Tidak Kesempatan Sampai Nanti 7 September Bagi Mereka Yang Perlu Bisa Mengembalikan Jadi Tidak Perlu Khawatir Mengenai Dendah Nanti Akan Ditumpuh Ya Dan Tidak Seperti Itu Mengenai Prosedur Atau Hal Kaitan Dengan Sirkulasi Pinjam Dan Mengembalikan Hidup Nah Selain itu Ya Selain itu Sirkulasi Itu Menangani Layanan Yang Lain Yang Ketika Ini Sudah Masanya Noyudisium Untuk Noyudisium Itu Salah Satu Syaratnya Masih Yang Akan Menurut Noyudisium Itu Mereka Harus Bebas Tanggungan Sirkulasi Kemudian Dilanjutkan Dengan Proses Bebas Pustaka Nah Juga Melalui Tahapan Atau Melalui Bagian Sirkulasi Dulu Bagaimana Prosedur Bebas Pustaka Itu Diawali Pustaka Ini Mungkin Kuit Yang akan Bercerita Karena Saat Ini Layanan Bebas Pustaka Ini Di Handle Yang Pertama Oleh Kuit Sebagai Apa Ya Istilahnya Yang Memberikan ACC Ini Layak Enggak Sih Untuk Melakukan Proses Bebas Pustaka Selanjutnya Terima kasih Lagi-lagi Untuk Ini Sebenarnya Kita itu Bisa ada Seluruhnya Di IG Perusaha Sudah Ada tim khusus Ya Akhirnya Apa Bebas Sebulan Yang Lalu Dia Tanyanya Sekarang Sudah Lain Nah Seperti itu Kata Bahkan Yang Memudakan Proses Tahun 2015 Itu Penang Dari Saya Proses Tahun 2015 Dibudakan Sekarang Yang Gak Akan Nyambung Karena Kita Masa Kepijakannya Sudah Ap Itu Hampir Setiap Budan Jadi Mohon Pada Adik-adik Pemustaka Mohon Mohon Ya Dilihat Kalau Buka Aik Tahun Piro Tahun Bulan Apa Beda Bulan Sudah Beda Peraturan Kalau Yang Kemarin Yang Ditahani Butari Memang Sebelumnya Begitu Covid Diterima Dimulai Maret Sampai Dengan Juni Itu Beliau Namanya Isinanya Dari Enak Tadinya Rame Rame Ke Perpun Bisa Pinjam Bisa Itu Bu Mau Bebas Bistaka Langsung Kita Layani Langsung Kita Jawab Hal itu Harus Lewat Lalu Tidak Lewat WA Dan Sepertinya Tadi Akhirnya Banyak Tidak Bermasalah Mis Komunikasi Itu Mesti Ada Habis Ditangani Putari Kemudian Ayo Gantian Biar Kasian Memang Kasian Yang Seperti Tugas Tugas Seperti Kadang Bu Mau Ngerjakan Yang Lagi Agak Kedateran Karena Kamping Kamping Kalau Enggak Dijawab Kasian Kalau Dijawab Yaitu Tadi Yang Ditarakan Sake Jan 11 Malum Enggak Masih Agak Seperti Itu Kalau Kita Lihat Itu Bisa Hari Dulu Yang Ditekan Putari Itu Kadang Kana Tanya Temennya Tadi Akhirnya Kesayang Seperti Ini Oh Ini Yang Mudah Kemarin Mbak Ini Yang Sebelum Mudah Sekarang Kita Memang Harus Sabar Menuntun Mereka Mereka Itu Kalau Yang Dulu Kita Piring Misalnya Ini Tadi Sudah Ada Di Tata Urutan E-mail Nanti Tunggu Jawaban E-mail Di Repository Diterima Atau Tidak Ada Nanti Isinya Tulisan Ke Urun Repository Bapak Suka Itu Bisa Untuk Bukti Terus Nanti Bakarinya Ada Sudah Bebas Tanggungan Disirkulasi Dan Tanggungan Bebas Pustaka Itu Ada Mis Komunikasi Dari Kita Dinyatakan Bebas Tanggungan Sirkulasi Dan Bisa Melanjutkan Proses Bebas Bebas Sirkulasi Bayangan Dia Sudah Bebas Pustaka Padahal Kebaru Proses Tanggungan Pinjar Tarunan Pinjaman Disirkulasi Nanti Saya Ada Mungkin Pijamannya Bakari Juga Karena Juga Ilmunya Dari Ketari Itu Akan Kirimkannya Tama Mahasiswa Itu Siapa Berapa Ada Tulisan Dinyatakan Telah Bebas Tanggungan Sirkulasi Dan Bisa Melanjutkan Proses Bisa Tanda 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 Bertahun Di bawahnya Sama Tanda Mohon Ikuti Langkah-langkah Selanjutnya Terus nanti pecah pel untuk bukas akhirnya seperti ini jelasnya di IG kok mas atau enggak coba lah Oh iya Bu terima kasih Tidak puas Bu kok cuma didiamkan aja bukan didiamkan itu ya mas itu karena antre yang di tangan itu enggak cuma satu atau dua orang ratusan semua bareng-bareng yang ingin cepat-cepat dapat verifikasi tanggalmu memang ada tapi mungkin ada akun kesabaran dan istilahnya nopo ya nopo situ lagi mahasiswa itu kita terima karena mereka tidak tahu dapur kita kayak apa tapi yaudah kalau tidak itu seperti itu ya itu yang model sekarang nah itu ada yang mulai dari tanggal 4 tidak ada peraturan baru karena kita sudah 4 Agustus ini jadi berubah lagi sebelumnya tanggal 3 Agustus sudah berindah kalau kita menggunakan sistem siap itu akan sudah ada angkara perpus dengan akademik dengan PT IPD sudah tanggal 3 itu kita baru oh iya itu tidak harus seperti membalik tangan ya kegugan di atas jeng oh iya besok kayak sini aja ya jeng gitu kita tetap merubah juga kita nanti bagaimana sistem kita bagaimana kita persiapai seperti itu baru terapkan sistem itu memang juga ada yang merasa ya merasa orang di jawab-jawab lo tak langsung pakai siap kita tidak di dobel kayak seperti itu ya menggunakan sistem lama email menggunakan sehat supaya dia dulu ya maksudnya hatinya itu supaya cepat tapi malah jadi kita yang ribet oh ya sudah bebas di sini bebas di sini kita juga ribet padahal Kak sudah bebas rustaka di sistem yang lama untuk buka yang sistem yang baru itu tidak bisa segera menyampaikan tapi mereka juga tidak istilahnya kemudu-mudu kayak rambut seperti itu jadi mungkin saya perjelas lagi begini jadi untuk proses ribas rustaka itu sebelum tanggal 4 Agustus kemarin itu kita menggunakan mekanisme online dengan cara pengiriman melalui email jadi bahasa itu mengirimkan setelah mendapatkan ACC dari sirkulasi akan mengirimkan file-file ke bagian repository dari bagian repository yang akan memperimidasi apakah ini file-nya diberima atau tidak kemudian setelah tanggal tanggal 4 Agustus itu mulai berubah dari sistem online yang melalui email itu menggunakan sistem SIA atau sistem informasi akademik melalui alamat Pustaka.winsuka.ac.id ini bahasa yang akan melakukan proses Pustaka itu harus mengupload file-nya itu secara langsung atau mengatur sendiri melalui sistem ini ini yang yang kemudian karena ini masa transisi ya terjadi masalah yang kemarin sudah kirim email ternyata SIA belum tercinta nah ini yang menjadi mungkin kebingungan atau kekhawatiran dari mana siswa ini saat ini Insya Allah sudah bisa sudah bisa mulai kita atasi ya dengan masalahnya dan mahasiswa harus sudah sudah apa memang 100% menggunakan sistem SIA atau melalui Pustaka online itu untuk melakukan proses pustakanya tidak lagi melalui email seperti sebelum tanggal 4 Agustus kemarin itu maksudnya iya tapi untuk buidias puti kalian tetap akan mungkin apa ya memberikan mungkin informasi ketika mahasiswa akan melakukan pengecekan karena mahasiswa yang mungkin masih ada tanggungan pinjaman itu belum bisa belum bisa melakukan proses pustaka ini mungkin bisa tanya-tanya ke buidias puti saya juga bisa mengenai pengecekannya gimana sih saya lupa saya masih punya pinggaman enggak itu alamatnya apa buid itu ke saya bisa alamat 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 ini ke yang si cari link at punggung suka ICM bisa terus domain guys miring si cari nah itu jadi bisa link at punggung pada alamat yang ada di bagian itu adalah di bagian jumlahnya link ke arpe kita harus jaduh bebas iya di bagian seperti itu tanya oh iya maan sebentar langsung bisa paling tidak ada nama dan ibu akan tahu maksud Anda itu seperti itu nanti Bu yang kencanya nanti cek tunji seperti itu itu untuk proses bebas pustakanya ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat semuanya mengenai sirkulasi jadi mungkin dari kami yang suka kudanya begitu tapi banyak sukanya kalaupun ada ada mahasiswa atau pemustaka sahabat semuanya yang mungkin kadang-kadang membuat kita 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 anggap itu intermezzo saja ya wajar lah semuanya banyak-banyak yang mereka harapkan kan maksud kita itu sudah semaksimal mungkin sebaik mungkin tapi keberimanan mereka belum tentu seperti itu ya Pak jadi kadang-kadang maksud kita baik-baik saja Oh ya ada satu lagi yang layanan tandem kalau tadi ada yang tanya ya kok buku banyak yang tidak ditemukan kadang-kadang itu memang buku kita hanya ada satu ekstrem apa Pak nah itu kan hanya ditandron gimana Pak prosesnya bahasa itu bisa untuk pendapatan oleh stand-up tapi kami bisa melayani melalui di order sementara mulai hari ini bisa dilayankan di lantai 2 di lantai 2 jadi nanti pengguna bisa langsung kalau sudah ada ordernya sudah tersedia bisa langsung dihubungi dan bisa kita sediakan di lantai 2 untuk yang koleksi seperti ini ini mohon maaf ya karena ini bumi untuk menjaga ketersediaan koleksi karena hanya persatu ekspertarannya kita emang-emang biar itu tidak rusak buku tidak bilar dan sebagainya maka untuk koleksi tandem ini hanya bisa untuk dibaca di tempat kalau dulu setelah masa COVID ini angkat kembali ini bisa langsung ambilkan melaksanakan ke mahasiswa untuk dibaca di tempat kalau sekarang ya kalau sekarang prosesnya karena kita mahasiswa itu hanya boleh maksimal itu masuknya sampai ke lantai 2 saja maka layanan tandon itu kita harus sesuai pastur ya itu buku ya tandon yang dioperasi oleh mahasiswa melalui itu di informasikan bahwa ini buku tandon hanya bisa dibaca di tempat silahkan eh mahasiswa menghubungi petugas untuk membaca koleksi tandem ini di lantai 2 dengan ketentuan yang berlaku itu adalah apa ya harus masuk menggunakan masker kemudian harus memenuhi apa maksimal berapa orang yang ada di lantai 2 sepuluh orang maksimal dan jangka waktu maksimal selama 2 jam setelah itu selesai ya sudah tubuh ditinggal tidak boleh dibawa bola ini kebijakan untuk memberikan tak tapi bisa memberikan informasi mengenai memang benar-benar buku yang dibutuhkan punya layanan buku yang akan tandon ya bagaimana lagi kalau emang butuh kadang ada yang saya hanya butuh untuk memfoto bu alaman kata-pengantar ada yang begitu jadi hanya covernya kadang hanya ingin melihat cover saja jadi maksudnya macem-macem ya aneh-aneh ya ada yang cuma mau lihat alaman judulnya ada yang mau lihat kata pengantar ada yang cuma mau lihat kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi semua atau punya setidaknya prioritas maksudnya prioritaskan sama yang perlu kita layaknya ada pertanyaan lagi teman-teman belum ada Mbak Tari tapi ada yang bilang yang rindu perpus aduh kami juga rindu untuk tempat-tempat dengar bahwa semuanya tapi sambung-mbung iya sudah rapi banget ya iya dulu riuh rendah sekarang jadi singi-sini sedih loh kita ya ini suka duga dan lupa kita harus jalani ya masa seperti ini nah ini besok Pak Ngadimannya nggak merasakan nih misalnya bulan depan sudah iya ini mungkin setelah nanti kondisi normal ya kita sudah tidak merasakan kondisi normal kita sudah tidak akan menjadi Pak Ngadim lagi berjalan-jalan di sekitar rak kudu di lorong-lorong di lorong beliau sudah mungkin di luar kepala kita sendiri di luar berpustakaan kita akan rindukan Pak Ngadim yang berpustakaan sudah apalah beliau itu sudut-sudut bukunya ini sampai ngelotok ya ya bagaimana tidak sudah 30 tahun bahkan dari kejauhan melihat cover buku ya sudah tahu oh ini letaknya ada di sudut sana oh ini ada di sini dia sudah sudah apa sudah tidak kembali lagi mungkin melihat angka sudah tidak kembali lagi seperti itu karena saking apa ya saking apa buku ngelotok saking ngelotok saking ngelotok bersinggungan dengan buku-buku koleksi perpustakaan kita terima kasih perpustakaan Winsa sudah bergabung jadi saya ucapkan terima kasih kami dari tim sirkulasi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kemarin-kemarin kita memberikan pelayanan masih belum maksimal ada yang kurang terlayani dengan baik yang mudah-mudahan dimaklumi untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya saya kira untuk bincang santai kali ini kita rasa sudah cukup ya mungkin sebenarnya kita masih ingin ngobrol-ngobrol lagi tapi ya apa boleh buat ya waktu yang membatasi juga harapannya dengan adanya bincang seperti ini bisa melepas rindu ya melepas rindu kita untuk sahabat-sahabat semuanya untuk bisa eh melihat oh itu toh bapak yang butuh tes di disimpulasi saya juga melihat wajah bapak pengadilan oh itu toh ibu biasa tikat ini yang selalu tersenyum kalau mau usul-usul juga silahkan loh ya silahkan juga bisa DM juga mau ketemu sama pak siapa silahkan mu siapa boleh usul DM ya karena kangen kan katanya oke kembali ya kami mohon maaf bila dalam acara sesi pinjang santai di hari ini banyak kesalahan kata-kata yang tidak terkenan dari sahabat-sahabat semuanya sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas atensi dari semuanya yang telah mengikuti acara live seperti ini kita insya Allah setiap hari kamis ya jam 1 sampai jam 2 akan live kemudian tidak terjadi oke terima kasih mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tutup bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah adah 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 adah